selamat menikmati selamat menikmati dan juga bekas luka nah jadi di video kali ini aku akan ngasih review pemakaian Tamanu Oil selama 1 minggu di wajah aku untuk menghilangkan noda hitam dan buat teman-teman yang pengen tau lebih lanjut dari produk yang satu ini yaitu Tamanu Oil simak dan kita mulai dari packagingnya dulu untuk packaging luarnya udah pasti dia ada dusnya seperti ini dan untuk packaging dalamnya terbuat dari botol kaca warnanya itu gelap seperti ini dan ketika baru botol kaca ini disegel dengan menggunakan plastik seperti ini dan untuk tutupnya ini tuh mirip seperti tutup serum terbuat dari semacam pipet tepat di depan packaging terdapat tulisan pure Tamanu Oil Tamanu Oil ini produknya Palabele dan untuk yang ini isinya itu 30 ml di samping kemasan terdapat penjelasan mengenai benefits atau manfaatnya kemudian ingredients atau komposisinya catatan dan juga terdapat nama perusahaan yang mengeluarkan produk Tamanu Oil ini dan juga alamat perusahaannya di belakang kemasan terdapat juga penjelasan secara singkat dan juga manfaat dari Tamanu Oil ini dimana untuk Tamanu Oil sendiri merupakan minyak yang dihasilkan dari biji tanaman kalofilum inofilum yang diolah secara alami Tamanu Oil ini sendiri biasanya disebut juga sebagai minyak nyamplung kemudian ada juga expired date atau kadaluarsa dan ini juga terdapat nomor bipomnya dan untuk isinya seperti ini penampakannya jadi dia memiliki konsistensi yang bisa dikatakan kental dan juga tebal untuk warna oilnya warnanya itu kuning keemasan dan untuk aromanya sendiri jadi kalau menurut aku ya mirip aroma kapsul vitamin E kalau misalkan kita ambil minyaknya nah kurang lebih seperti itu untuk aromanya sendiri sebenarnya kita bisa pakai Tamanu Oil ini di siang hari dan juga di malam hari sebelum tidur dan aku juga sempat beberapa kali pakai Tamanu Oil ini di siang hari tapi menurut aku lebih abdol Tamanu Oil ini dipakai sebelum tidur di malam hari karena lebih pas dan dia juga bisa nempel di wajah itu lebih lama dibanding dengan di siang hari nah dan sekarang aku akan kasih lihat gimana cara aku pakai Tamanu Oil ini sebelum tidur nah pertama kalau misalkan buat teman-teman yang sebelumnya itu gak punya skincare malam caranya pertama bersihkan wajah terlebih dahulu setelah bersih kemudian keringkan dan langsung pakai Tamanu Oil ini dan karena dia itu aplikatornya seperti pipet mirip serum biasanya aku tinggal ambil aja si aplikatornya terus aku tetes-tetes si minyak Tamanu nya itu ke area wajah yang bermasalah aja jadi gak ke seluruh permukaan wajah tapi diaplikasikan di bekas jerawatnya saja nah karena si Tamanu Oil ini dia memiliki konsistensi yang bisa dikatakan tebal jadi gak gampang meresap jadi kita perlu menepuk-nepuk atau menekan-nekan di area wajah yang dioles minyak ini supaya memang si minyaknya itu gampang meresap di wajah nah yang kedua kalau misalkan teman-teman punya berbagai jenis skincare malam yang biasa dipakai sebelum tidur itu samaan kayak aku dan untuk cara pemakaiannya pertama bersihkan wajah terlebih dahulu nah setelah bersih setelah kering baru lanjut ke toner kemudian biasanya aku juga lanjut pakai essence serum nah setelah serum setelah serum meresap lalu lanjut pakai Tamanu Oil ini seperti biasa untuk cara pakenya gak dioles ke seluruh wajah tapi aplikasikan aja di area yang bermasalah seperti bekas jerawat dan bekas luka kemudian kita tepuk-tepuk sampai meresap sampai meresap ingat ya nah kalau misalkan setelah meresap baru biasanya aku lanjut ke pemakaian krim malam terus kalau misalkan teman-teman ingin pakai Tamanu Oil ini selain di malam hari ingin pakai di siang hari gitu ya itu juga bisa dan untuk cara pemakaiannya seperti cara pemakaian di malam hari cuman yang harus diingat apabila teman-teman punya moisturizer yang ada SPF-nya atau sunscreen maka pemakaiannya itu wajib sebelum pakai moisturizer karena aku pernah dengar kalau misalkan sejenis minyak wajah dipakai setelah moisturizer atau sunscreen yang udah jelas ada SPF-nya itu bisa mengurangi daya kerja dari si moisturizer atau sunscreen tersebut yang ada SPF-nya jadi saran aku pakainya sebelum moisturizer yang penting kita pakai Tamanu Oil-nya bener-bener meresap dulu baru lanjut pakai moisturizer terus berdasarkan pengalaman kulit wajah aku ketika aku mengoleskan minyak Tamanu Oil ini ke area yang bermasalah atau area yang ada bekas jerawat dan bekas luka itu pas dioleskan area tersebut terasa ada gatal atau reaksi sedikit agak gatal tapi biasanya reaksi tersebut hilang seiring dengan minyak Tamanu ini meresap kulit jadi rasa gatal itu hanya timbul ketika minyaknya itu belum meresap kulit itu adalah pengalaman di kulit wajah aku nah itu untuk cara pemakaiannya kalau misalkan kurang jelas bisa komen lagi di bawah dan sekarang aku akan kasih lihat atau nunjukin testimoni dari pemakaian aku selama satu minggu menggunakan Tamanu Oil ini selamat menikmati nah dari testimoni tersebut berdasarkan pengalaman aku aku bisa menyimpulkan kalau produk Tamanu Oil ini dia bukanlah produk yang ajaib artinya dia bukanlah produk yang bisa menghilangkan bekas jerawat aku dan juga bekas luka di wajah aku dalam waktu satu atau dua malam saja tapi menurut aku Tamanu Oil ini merupakan produk yang cara kerja dan hasilnya itu secara perlahan-lahan nah kita balik lagi ke produknya seperti yang udah aku jelasin di awal bahwa Tamanu Oil ini kandungan atau bahannya itu adalah alami dan seperti yang kita ketahui bahwa bahan alami itu sedikit atau kecil kemungkinannya untuk bekerja dan hasilnya itu bisa cepat gitu tapi aku perlu apresiasi untuk produk Tamanu Oil ini karena meskipun aku baru pakai selama satu mingguan itu waktu yang menurut aku sebentar ya tapi dia sudah bisa memperlihatkan cara kerjanya dengan cara bisa memudarkan bekas jerawat aku secara perlahan-lahan gitu nah katakan seminggu yang lalu sebelum aku pakai Tamanu Oil ini tingkat memudar bekas jerawat dan bekas luka itu sekitar 80% dan setelah pakai ini selama satu minggu bekas jerawat di wajah aku dan bekas luka itu bisa memudar atau sudah memudar sekitar 85% berarti ada pemudaran noda di wajah sekitar 5% jadi aku tegaskan intinya Tamanu Oil ini bukanlah produk yang ajaib jadi cara kerjanya dan hasilnya itu secara perlahan-lahan karena memang kandungan atau bahannya itu alami yang pasti kalau misalkan kita pakai produk yang seperti ini itu kuncinya harus rutin sabar dan juga kelatih nah buat teman-teman yang punya permasalahan kulit wajah mungkin salah satunya seperti yang udah aku sebutin sebelumnya terus ingin memiliki produk yang satu ini yaitu Tamanu Oil teman-teman bisa order di instagramnya skinhostid dan disana juga dia menjual produk-produk lainnya selain Tamanu Oil jadi untuk Tamanu Oil sendiri di skinhostid kalau nggak salah ada dua ukuran pertama ada yang ukuran 5ml itu harganya sekitar 25.000 dan kalau yang ini ini 30ml harganya sekitar 99.000 rupiah dan semoga bermanfaat review kali ini kalau misalkan ada saran ada tambahan silahkan seritakan di kolom komentar sampai jumpa di video aku selanjutnya saya Dwi Rahayu lahir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati